Ya langsung saja deh kalau begitu saya mau ke Mas Habibur Rahman Mas, jadi 4 hingga 5 nama yang sudah dimilih, yang sudah dikantong oleh Pak Prabowo ini siapa saja? Gibran, salah satunya tidak? Ya salah 4 atau 5 nama saya tidak mendapatkan informasinya siapa saja Itu mungkin konsumsi terbatas di petinggi-petinggi kami ya Tapi yang jelas penentuan Capres dan Cawapres dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya Adalah domain dari Pak Prabowo dan Gus Mohamin Iskandar Kapan diputuskan dan kapan diumumkan kami menunggu informasi dari beliau berdua Tapi kalau di internasinya nama-nama yang menguat begitu mengenai pasangan dari Pak Prabowo siapa? Ya kami serahkan kepada Pak Prabowo dan Gus Mohamin Iskandar untuk memilih yang terbaik Itu hak prerogatif dari Ketua Umum lah ya Kalau gitu saya mau bergeser ke Mas Burhan Mas Burhan tadi menarik ya Cluenya yang disampaikan oleh Mas Aryabima adalah Pertemuan Gibran dan Pak Prabowo ini tidak seizin dari PDI Perjuangan Ini bisa dimaknai apa? Apakah ini pertemuan ini merupakan bentuk untuk menarik Gibran Sebagai Cawapres dari Prabowo Atau justru ini merupakan penugasan dari PDIP Atau sebetulnya seperti apa? Atau bentuk dukungan bahkan untuk Prabowo Subianto? Ya saya kira tas-tas aja ya kalau publik menaksirkan terkait dengan pertemuan Pak Prabowo dengan Gibran Karena bagaimanapun pertemuan tersebut meskipun Gibran tidak ikut mendeklarasikan dukungan relawan Jokowi dan Gibran Untuk Pak Prabowo tetapi spekulasi yang muncul berkaitan dengan nama Gibran sebagai salah satu yang diproyeksikan Sebagai Cawapres Pak Prabowo itu bersamaan dengan munculnya uji materi di MK Terkait dengan batas minimum usia Capres-Cawapres Nah kita tahu uji materi tersebut dilakukan oleh PDI Bersama beberapa kepala daerah yang usianya muda Termasuk Herman Safar Wali Kota Bukit Tinggi yang notabene keadir Gerindra Nah kalau kita lihat dari sisi gugatan usia tersebut Secara umum sebenarnya masuk akal Karena kalau kita lihat usia para pemimpin dunia Itu terjadi proses peremajaan Orang seperti Perdana Menteri Finlandia Kanamarin itu usianya muda sekali Kemudian Darsinda Arden Beliau adalah mantan Wakil Mantan Perdana Menteri New Zealand Terpilih sebagai orang nomor satu di New Zealand itu usianya 37 tahun Rudow termasuk Macron ya Presiden Perancis Itu ketika menjadi presiden sekarang pun masih Itu usia 39 tahun Jadi memang di dunia ini terjadi proses peremajaan Di Indonesia ada sarat Sarat yang paranormatif melarang orang seperti Gibran Menjadi Capres dan Capres Karena usianya belum mencapai 40 tahun Jadi bahwa kemudian orang mengaitkan dengan uji materi tersebut Sah-sah saja Tetapi kalau kita mengacu pada syarat normatif Undang-undang yang kita anut Perhari ini Gibran tidak bisa Masuk dalam proses pencapresan atau pencawapresan Nah kemudian orang mengaitkan pertemuan tersebut Bagian dari upaya untuk melihat peluang Kalau misalnya undang-undangnya diperbolehkan Apakah Gibran bisa atau tidak Menjadi pendamping Pak Pror Lepas dari spekulasi itu menurut saya Kita harus melihat pertemuan tersebut sebagai sebuah peristiwa politik yang menarik untuk kita gaji Karena kebetulan Pak Prabowo juga memerlukan booster terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur Di 2013 dan 2019 Pak Prabowo kalah di dua provinsi ini Dan dengan dukungan relawan Jokowi-Gibran Meskipun cuma ada 15 kelompok relawan ya Pak Aryopimo menyebutnya relawan Dari sayap Gerindra pendukung Mas Wali Waktu pilkada kemarin Terlepas daripada itu makna politiknya yang luar biasa Karena seolah-olah relawan Gibran dan Pak Jokowi Di dua provinsi ini Ikut mendeklarasikan Pak Prabowo sebagai capas Dan itu tentu menguntungkan cara elektronan buat Pak Prabowo Mas Burhan Artinya yang saya tangkap dari pernyataan Mas Burhan ini kan Potensi Gibran menjadi cawapres dari Prabowo kan terbuka Kalau nanti uji materi ini bisa goal atau on the track lah Nah tapi pertanyaan saya begini Kalau andai kata kita mengamini apa yang disampaikan oleh Mas Burhan Bahwa Gibran ini berpotensi menjadi cawapres dari Prabowo Subianto Tapi kalau kita lihat hitungan kursi di DPR RI Perolehan Suara Sah Nasional PDIP ini kan menduduki kursi peringkat pertama di DPR RI Apakah memungkinkan untuk kursi cawapres bagi PDIP? Bukan PDI Perjuangan tetap dengan keputusan awalnya Mendeklarasikan ganjar sebagai cawapres Jadi menurut saya itu keputusan yang belum dikoreksi oleh Ibu Mega Artinya kalau misalnya ada celah ke arah sana Itu diluar dari keputusan formal PDI Perjuangan Orang bisa menaksirkan jangan-jangan PDI Perjuangan main dua kaki Dengan menitipkan Gibran yang notabene adalah kader PDI Perjuangan Sebagai cawapres Pak Prabowo Siapapun yang menang jadi perjuangan ikut merasakan Tetapi spekulasi semacam ini kan terlalu liar ya Belum keputusan formal di MK di jatuhkan Jadi saya sendiri tidak ingin berspekulasi terlalu dalam Karena bagaimanapun aturannya belum ada Telah sedikitpun Buat Gibran untuk maju sebagai cawapres Dan Pak Jokowi sudah mengatakan Pertama MK belum Atau apa Keputusannya Akuran normatifnya masih 40 tahun minimal Yang kedua Gibran baru 2-3 tahun Jadi wali kota Jadi menurut saya pada titik ini Kita mengikuti apa yang ada saja di Ibu Bahwa Makna politik itu besar sekali Karena bagaimanapun Kalau kita lihat data Pendukung Pak Jokowi yang mulai mengalir ke Pak Prabowo Itu sudah 1.4% dari total pemilih Pak Jokowi 2019 Nah kalau misalnya Pak Prabowo makin berhasil Menarik pemilih Pak Jokowi Karena sedikit banyak dari pertemuan Atau geser dari keluarga besar Pak Jokowi Yang sepertinya memberi angin buat Pak Prabowo Ya bisa jadi makin besar dukungan Pak Prabowo Terutama di 2 provinsi kunci Jawa Tengah dan Jawa Timur Jadi lepas soal Apakah Gibran Cawapres Pak Prabowo atau tidak Yang jelas kita melihat Ya Pak Prabowo makin Dengan strateginya Dan itu pula yang Tadi disampaikan oleh Mas Kasto ya Hati-hati dengan manuver Nah jangan-jangan manuver ini Dialamatkan kepada Gerindra Ya itu dia Tapi sebelum nanti ke Mas Abi Buraman Saya mau ke Mas Arya Biman dulu Tadi disampaikan oleh Mas Burhan gitu ya Makna politiknya Mas Apakah betul kemudian PDIP akan Main aman Main dua kaki Begitu paling tidak menitipkan juga Gibran Sebagai cowok pres dari Prabowo Ada kemungkinan itu Peluangnya seberapa besar Untuk dibahas di internal Bukan tradisi PDI perjuangan ya Kalau main dua kaki Kayak pemanjat tebing itu Bisa dua-duanya kepelengkang ya PDI selalu Satu kaki Dengan kokoh ya Karena Kekokohan PDI ini Narasi besarnya adalah Lebih mewujudkan Indonesia Raya Seperti disampaikan oleh Bumega Saya menggarisbawahi yang terkait dengan Judicial review-nya PSI Tolong ya Ini tidak ada kaitan dengan Pak Jokowi dan Mas Wali Gibran Jangan dikaitkan seolah-olah Pak Jokowi Meskenariokan Keinginan perubahan Faktor umur Cawa pres Di atas Atau di bawah 40 tahun ini Ada motif-motif Pak Jokowi dan Mas Wali Gibran Untuk menyiapkan Bum Jadi wakilnya Pak Prabowo Ini sangat buruk Kalau itu disikmakan Ke Pak Jokowi dan Mas Wali Gibran ya Saya tahu Wapak dari Pak Jokowi Dan Mas Gibran Sebagai Wong Solo Tidak punya Cara-cara Kita kompleks macam itu Ya Saya melihat Ada framing Seolah-olah Pak Jokowi Dan Mas Wali ini Menyiapkan diri Dengan meminta Relawan Atau PSI Dan Relawan Dari Partai Grinda Untuk user review Dan disikmakan Seolah ada ambisi Politik yang berlebihan Untuk Pak Jokowi Menyiapkan Gibran Sebagai wakilnya Pak Prabowo Yang memframing siapa Mas Enggak sekarang Termasuk TV One Termasuk TV One Ya kan Kami menanya Kalau kami bisa parifikasi Eh kamu bisa ambil dulu Saya sebagai kader PD Perjuangan Sebagai kader muda Saya akan tetap Pegak lulus Sesuai arah Ibu Ketua Umum Ya Kemudian saya juga Sudah menjelaskan Kronologis Dari A sampai Z Terkait pertemuan Kemarin Dan Alhamdulillah Beliau-beliau dapat Memahami Itu Sekali lagi Terima kasih Jadi jelas Mas Wali mengatakan Dinamika yang ada Di Solo itu Adalah Tetap dalam Kaitan tegak lurus Sesuai arahan Ibu Ketua Umum Yaitu Pak Ganjar Pawo Ganjar Pawo Yang sudah Diusulkan Oleh Partai Lewat Ketua Umum Menjadi Tawa Pres Dan itu Adalah juga Keinginan Pak Jokowi Dodo Yang berulang kali Mengatakan Berkerut Rambut putih Ya Saya kira Tidak ada persoalan Ini ada framing Ini ingin Menghantangkan Ingin membuat Konstruksi Antara Pak Jokowi Dodo Dengan PD Perjuangan Mas Arya Sebelum kita jeda Berarti singkat Berarti Bisa dikatakan Bahwa kecil peluang Bahwa Gibran Akan menjadi Cowapres Pak Prabowo Kalau saya tangkap Pernyataan dari Mas Arya Singkat saja Sebelum kita jeda Bukan kecil lagi Tidak mungkin Tidak mungkin ya Pak Jokowi Dan Pak Soali Gibran Peluangnya tidak ada Tidak mungkin ya Kami akan lanjutkan Kembali diskusi Bersama dengan Narasumber-Narasumber Kami akan lanjutkan